tetapi syaratnya jangan lemah jangan lemah kok lemah itu gimana lemahnya bukan tanah lemah itu maksudnya tidak bersemangat harus sungguh-sungguh belajar itu kalau kita belajar hanya sampai lalu nanti ngepek itu gak bisa kalau sekolah mungkin bisa nyontek itu gak bisa justru Allah itu open book setiap saat kita boleh buka buku sehingga dengan pengertian kita harus betul-betul jangan lemah harus bersemangat karena apa banyak tantangan banyak rintangan nanti banyak dicaci maki orang wah kamu belajar Al-Quran begitu sesat ada yang begitu gak gak usah cemas biar aja yang mengatakan bukan Allah Allah nyuruhnya belajar Al-Quran kok malah orang lain mengatakan sesat yang sesat itu hasilnya dia jadi sesat tapi tidak sadar tidak sadar dalam keadaan sadar ya Al-Quran tidak ada yang menyesat terus kemudian jangan duka cita jangan sedih hati kenapa begitu nanti kamu diolok-olok orang tadi dicaci maki orang gak usah biar acet dia ngomong gak usah marah ya nanti yang jalan yang marah itu nanti diparani Covid-19 nanti yang keluar di otak kita itu namanya noradrenalin itu mengandung racun yang berbahaya dia nomor dua setelah bisa ulang menurut para ahli menurut para ahli berbahaya gak itu berbahaya maka gak usah ketakutan biasa-biasa saja takut itu kepada Allah yang menciptakan semua yang ada di Jakarta ini hanya menjalankan program ketika kita sesuai dengan apa yang diprogramkan Allah ya aman-aman saja kan gitu ya kita santai jadi kan banyak tersenyum tidak sedih hati tadi senang itu nanti kontak kita mengeluarkan yang namanya beta endomorfin itu morfin alami yang dikeluarkan oleh otak kita yang akan menyegarkan tubuh kita ya gak pernah namanya masuk angin angin itu malah bersama-sama gak mau masuk ya gak mau masuk bareng-bareng ya gak pernah kepalanya pusing ya masuk tiap hari kok minum paramek kepalanya pusing lah yang lebih hebat lagi pusing kok ya separuh itu namanya migren kepalanya yang separuh pusing yang separuh gak mau wah kamu pusing sendiri aja saya gak mau ini kan berarti kepalanya sudah gak kompak hmm antara kiri dan kanan sudah gak kompak nah otak itu ada otak kiri dan kanan ya walaupun itu punya tempat yang berbeda tugas yang berbeda tapi sebenarnya dia terkait satu sama lain ya otak kiri itu ya kalau misalnya gelombang otak kiri yang vibrasi getaranya itu 2000 bit per detik setelah masuk kotak kanan masuk dimensi teta itu menjadi 400 miliar bit per detik ya bayangkan makanya kita harus betul-betul nyaman aja dicaci maki orang gak usah marah nabi itu dicaci maki orang juga gak usah marah kok gak boleh marah kalau Allah memberitahu sesungguhnya kami Allah mengatakan mengetahui hatimu sedih apa yang dicapkan mereka tapi kok gak sesedih karena sebenarnya mereka itu orang-orang dolim itu bukan menentang kamu tapi mendosakan ayat-ayat Allah begitu nah rasul-rasul zaman dulu juga diperlakukan seperti itu loh nabi aja dikasih tahu begitu katanya kita pengikut nabi pengikut nabi ya nabinya gak marah ya kita jangan marah nanti banyak marah terus menurut setiap hari pusingnya juga setiap hari gak percaya jenengan ikuti apa yang saya sarankan lebih dari 20 tahun saya gak pernah sama kepala pusing itu gak pernah karena saya gak pernah marah dicaci maki orang ya biar saya tersenyum aja ya masuk kepala pusing kok tiap hari berubat tiap hari minum bodrek tiap hari kalau bisa ya jangan minum obat yang mengandung kimia bisa ya gak usah minum obat nah sehat gak perlu minum obat nah supaya sehat maka tubuh kita itu harus di manage dengan baik dikelola dengan baik nah serah sekalian maka jangan lemah jangan duka cita sesungguhnya kamu lebih tinggi jika kamu beriman nah setelah dipelajari maka akan menjadi orang yang tinggi nah disini kami akan istilahnya mencari saksi kata saksi kata dari ayat yang berkaitan dengan ars dulu ya ars dulu ya kita lihat surat ke 2 259 ini kan usir ya disini nih di negeri palestina yang hampir habis peperangan runtuh semuanya itu kemudian dia istilahnya sampai bahasa jawanya ngudoroso itu apa itu nah batin itu ya di batin ini wah udah berantakan kayak gini masuk bisa dihidupkan nanti gimana mau dikunjungi orang yang mati kan ini gitu coba kita lihat 2 259 ya disini kan atau apakah ini terjemahan depan ya kamu tidak memperhatikan orang-orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh menutupi atapnya temboknya roboh menutupi atapnya loh atapnya kan di atas maksudnya ditutupi tembok roboh dia berkata ya disini ya ayat lanjutnya tadi ya wala anayuhi hatihillahi ba'da mautiha dia berkata bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri yang telah hancur kemudian fa'ama tahullahu mi'ata amin summa ba'asa lalu Allah mematikan orang itu 100 tahun kemudian menghidupannya kembali terus setelah dihidupkan Allah bertanya berapa lama kamu di tempat ini di tempat kamu mati tadi itu wala lapistu yaw man au ba'da yaw kok perasaan saya disini tuh ya satu hari atau setengah hari ya gitu jawabnya begitu ya terus kemudian wala bal lapista mi'ata amin bangdur ila to'amika wa sarobika wa sarobika lam yatasana Allah menjelaskan setelah dijauh setengah hari satu hari atau setengah hari Allah berfirman sebenarnya kamu telah tinggal disini 100 tahun lamanya ini terjemahan depan ya biarlah kepada makanan dan minumamu yang belum berubah terus kemudian ayat lanjutannya lalu perhatikan kepada khimarmu kan kami jadikan untuk kamu itu ayat bagi manusia pertanda ayat itu pertanda tanda-tanda kebesaran Allah bangdur ilal izzami kaifah nunsijuha suma nakah suha lahma lihatlah kepada keledai kamu yang telah menjadi tulang belulang dalam tanda gurunya kami akan menjadikan kamu itu tanda kekuasaan kami bagi manusia dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu kemudian kami menyusunnya kembali kemudian kami membalutnya dengan daging maksudnya dibalut dibalut itu kayak salep terus kemudian falamata bayanallahu kola a'lamu annaullahalakulisya maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati ia pun berkata saya yakin bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu ini terjemahan umum ya coba kita lihat kita perhatikan disini disini tadi diterangkan bahwa urusiha tadi diartikan tembok-temboknya telah roboh terus menimpa atap mereka temboknya kok yang ditimpa atapnya itu atau atau seperti orang yang berjalan di negeri Pasina itu di atas negeri yang sudah runtuh bangunan-bangunannya wahya wahya hawiatun ala urusiha ini tadi kan ada ubatin arsa urusiha kalau saya mengertikan bangunan-bangunannya ini runtuh atas bangunan-bangunannya terus kemudian orang itu berkata kola 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 anayuhi hadillahu ba'da mautiha bagaimana Allah akan menghidupkan ini sesudah matinya ba'da mautiha sudah matinya kemudian fa'amatahu fa'amatahu mi'ata amin thumma ba'asah bahkan dia sendiri yang dimatikan Allah mematikan orang itu seratus tahun am mi'ata amin am itu tahun am di dalam Al-Quran ada dua istilah ya tahun am dan tahun sana umurnya Nabi Nuh itu alfa sanatin ila hom sina am seribu sanatin kurang lima puluh am sama-sama tahun tapi berbeda kalau hanya dikurangin berbeda saya nggak cocok nanti ya nah disini orang tadi itu dimatikan selama seratus tahun am tahun am itu tak musim kemudian dibangkitkannya lagi setelah dimatikan seratus tahun ini kalau dibangkitkan seratus tahun kemudian ditanyakan kola kamu lapista kalau ditanya berapa lamanya kamu di dalam mati tadi itu gitu kan dia sadar matikan kemudian kola lapistu yauman au ba'do yaum saya disini tuh tinggal disini tuh kayak satu hari atau setengah hari kola balapista mi'ata amin sesungguhnya kamu tinggal disini tuh selama seratus tahun fangdur ila to'amika washaropika lam yatasana coba perhatikan kepada makananmu dan juga minumanmu itu yang belum berubah ya masih apa adanya gitu belum membusuk karena disini karena dibedakan bahwa kalau orang itu tadi mati itu ada unsur kehidupannya ada unsur roh dan jiwa tapi kalau makanan dan minuman kan enggak ada unsur jiwanya kan enggak ada rohnya tidak ada maka masih utuh gitu ini untuk contoh mulia Allah terus kemudian wangdurilah khimarika dan perhatikan kepada khimarmu wali na ja'alaka ayat alinas kami jadikan engkau itu ayat untuk manusia pertanda untuk manusia jadi disini wali na ja'alaka kami jadikan untuk engkau itu ayat untuk manusia wangdur ilal idhami kaifah nunzi juha lalu perhatikan setelah tadi disuruh melihat khimarmu tadi perhatikan tulang-tulangnya betapa kami menggerakkannya suha lahma kemudian kami bungkus dengan daging tulang tadi kemudian dibungkus dengan daging kemudian akhirnya kan falama tabayana lahu kola a'lamu anna allah ala kulisai maka ketika sudah terang baginya bagi orang tadi yang hati 100 tahun perasaannya hanya 1 hari atau 1,5 hari tadi terus ngomong taulah aku bahwa sesungguhnya Allah menentukan atas setiap sesuatu sadar gitu loh ternyata begitu ya berarti tadi saya juga diperlakukan seperti itu hanya saya kan tidak bisa menyaksikan diri saya sendiri kan gitu ya setelah melihat peristiwa khimarnya tadi digerakkan tulang-tulangnya kemudian dibungkus dengan daging kan otomatis dia melihat proses menghidupkannya tadi sadar bahwa Allah menentukan anda tahulah aku sekarang sadar saya sekarang begitu benar gitu nah ini Allah memberikan contoh seseorang yang di dalam riwayat ini sebut Uzer itu kaumnya zaman Nabi Musa ya mati 100 tahun itu perasaannya setelah dibangkitkan hanya 1 hari atau setengah hari tapi kok dia juga ini ya saya kadang-kadang mikir kok apa disana gak ada Malaikat Mungkar Nakiri ya kok gak ditanya gitu hanya setengah hari satu hari atau setengah hari kan cepat sekali cuma setengah hari mungkin Mungkar Nakiri baru belum dateng gitu cuma setengah hari kok tau-tau dibangkitkan nah secara sekalian ini untuk contoh tentang Ars tadi kalau disini Uru Siha itu saya bangunan-bangunannya disini kan dikatakan wahiyah hawiatun ala Uru Siha dan dia telah runtuh atas bangunan-bangunannya ini di satu contoh dulu kalau tadi di terjemah yang umum tadi adalah temboknya roboh kemudian menimpa atapnya temboknya tinggi sekali ya di atas atap temboknya kita lihat sekarang surat nomor 22 surat al-has ayat 45 ya 22 45 ya ini terjemah umum ya disini dihatikan kota yang tadi dihatikan negeri ya ini kan di kota kota itu kan Madinah yang kami telah membinasakannya yang penduduknya dalam keadaan dolim maka tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya atapnya roboh dulu apa temboknya dulu terus dan berapa banyak pula sumur yang telah ditinggalkan dan istana yang tinggi tadi yang roboh tadi istananya apa gimana ya kotanya yang roboh tembok-tembok kota itu roboh menutupi atap-atapnya coba kita lihat ya faka'i min karyatin ahlak naha wahya dhalimatun wahya khawiatun ala urusiha kan sama berapa banyak negeri-negeri yang kami binasakan banyak negeri berarti karena dia itu dolim lalu runtuh atas bangunan-bangunannya kan hampir sama dengan yang tadi hawiatun ala urusiha urusiha ars atas bangunan-bangunannya dan telaga yang dihancurkan serta gedung yang menjulang tinggi jadi disana diartikan istana gedung yang menjulang tinggi ya istana itu bisa juga nah disini yang kami garis bawahi adalah urusiha tadi bangunan-bangunannya kalau kami memahaminya kemudian kita lihat satu lagi ya surat nomor 12 surat Yusuf ayat 100 tadi ini kan contohnya tadi 22 ayat 45 terus ini 12 ayat 100 Yusuf surat Yusuf ayat 100 dan ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas hingga sana dan mereka semuanya merebahkan diri seraya bersujud kepada Yusuf Yusuf berkata ya wahai ayahku inilah takbir mimiku yang dulu itu sesungguhnya Tuhanku telah menjadikan menjadikannya suatu kenyataan dan sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepada aku ketika dia membibatkan aku dari rumah penjadikan saudara dan ketika membawa kamu dari dusun padang pasir setelah setan merusakkan hubungan antara aku dan saudara-saudaraku sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki sesungguhnya dialah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana disini diartikan singgah sana juga ya jadi ia menaikkan kedua ibu bapaknya ke atas singgah sana dan mereka semua merebahkan diri seraya bersujud oke gak apa-apa nanti kita bahas setelah kita coba untuk melihat terjemahan yang lain dan dia angkatkan ibu bapaknya ke atas ars kalau tadi urusya bangunan berarti arsi bangunan dan mereka rebah bersujud untuknya mereka itu ibu dan ibu tadi rebah bersujud untuk Yusuf karena Yusuf waktu itu kan jadi berjabat kerajaan kemudian Yusuf berkata wahai bapakku inilah pengertian penglihatanku takwil rukyaya pengertian penglihatanku diartikan takwil mimpi dari dahulu itu ya sungguh Tuhanku menjadikannya hak itu logis saja bisa dipilihkan hakko dan sungguh dia telah berbuat baik kepada aku ketika dia keluarkan aku dari penjara dan mendantangkan engkau engkau itu ibu bapaknya tadi dari dusun dari kampung dari desa itu badwi itu kan sesudah setan mengganggu aku dan saudara-saudaraku kemudian inaropi latifu lima yasha sesungguhnya Tuhanku latif itu lembut atau peramah untuk siapa yang dia kehendaki kemudian Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana nah disini kalau kami memahami arah seterbangunan nanti supaya ini kita lihat satu ayat lagi ya 16 68 ya surat anak kali ini kan Allah mewahyukan kepada lebah ya ini terjemahan umum buatlah sarang-sarang di bukit-bukit dan pohon-pohon kayu ini pohonnya mesti kayu ya dan di tempat-tempat yang dibikin manusia coba kita perhatikan bunyi ayatnya wa'awukha robuka ilan nahli dan Tuhan anid tahhiti minalajibali adakanlah rumah-rumah dari gunung-gunung atau adakanlah di gunung-gunung sebagai rumah rumah lepah tadi ya masat dari dan juga dari pohon-pohon memang yak risun dan dari apa-apa yang mereka bangun kan berarti memang ars itu harusnya memang bangunan yang mereka bangun kalau saya mau begitu nah saudara sekalian kalau kita melihat beberapa contoh ini tadi untuk saksi kata kalau kami katakan ars itu tadi mestinya artinya adalah bangunan perhatikan tadi 2-2-5-9 ini kan usir lewat pada di Palestina yang telah roboh atas bangunan-bangunannya khawiyatun ala urusiha tadi karena terjadi peperangan dan banyak penduduk yang meninggal ini kalau saya memahami urusiha ya bangunan-bangunannya demikian juga aturan 2-2-4-5 ada isilah yang sama artinya adalah bangunan-bangunan yang roboh tapi terjemahan umum tadi diartikan tembok-tembok yang roboh menimpa atapnya temboknya tinggi sekali ya terus kemudian kalau terus kemudian kalau